Intro Tanpa membaca Injil pun, Yesus pasti disalib. Itu fakta sejarah. Sekali lagi, tanpa membaca Injil pun, Yesus pasti disalib. Itu fakta sejarah. Kenapa kita harus berdebat? Intro Salam sejahtera di dalam Kristus Biasanya dalam perbincangan Islam Kristen, khususnya pada saat menjelang atau pada waktu pascah itu Masalah klasik yang sering muncul dalam perdebatan kedua agama adalah Kepastian penyalipan Yesus Kristus. Begitu sangat yakinnya kebanyakan umat Islam bahwa sesungguhnya Yesus tidak disalibkan. Nabi Isa telah diselamatkan dari palang salib dan orang lain yang diserupakan dengan dia yang disalibkan. Berbagai tafsir menyebut itu adalah Judas Iskariot, seperti misalnya disebutkan dalam tafsir Muqqotil bin Sulaiman. Tetapi juga ada yang menteorikan Sergius atau Sarjis dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika Al-Quran meragukan dalam tanda kutip peristiwa penyalipan Kristus Dengan dalil yang disebutkan dalam surah Anissa ayat 157 Dengan penyangkalan seolah-olah yaitu yang ditapsirkan dalam tafsir-tafsir pada umumnya Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalipnya Tetapi yang disamarkan bagi mereka Kita tidak mempersoalkan soal penapsiran Islam Karena ini adalah ranah agama lain bukan iman Kristen Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Bagaimana umat Kristen sendiri memahami bahwa salib itu Bukan sekedar teori atau satu diantara banyak teori Tentang akhir kehidupan Kristus di bumi Tetapi jalan salib atau penyalipan adalah satu-satunya fakta Sejarah yang tidak pernah diragukan Bukan hanya oleh Injil Kita perjanjian baru Yang ditulis pada abad pertama Masai Tetapi juga seluruh catatan-catatan sejarah Tidak pernah menyangkalnya Jadi daripada kita harus masuk di dalam Perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya Sebab kalau orang sudah mengatakan ini wahyu Ya itu sudah tidak dalam pembahasan kritik ilmiah Lalu sudah wahyu itu sudah keyakinan Tetapi oke Lepaskan dulu dari keyakinan kita masing-masing Bahkan umat Kristen pun berani berkata bahwa Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib Itu fakta sejarah Sekali lagi Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib Itu fakta sejarah Kenapa kita harus berdebat Oke Saya memahami bahwa masalah-masalah pewahyuan itu Masalah-masalah yang sensitif dalam keyakinan keagamaan Tetapi artinya begini Apabila seorang muslim mengakui bahwa Quran adalah wahyu terakhir Tentu paradigma ini tidak bisa dipaksakan Kepada orang selain muslim Bagi orang selain islam Ya itu biasa saja Quran adalah buku biasa Sebagaimana orang islam menganggap bahwa Injil adalah buku biasa Karena kebanyakan Saudara kita muslim Tidak mengakui otentisitas Injil Yang ada di tangan orang Kristen Itu tidak ada masalah Oleh karena itu ya Salah satu jalan keluarnya Tutup saja Injil Yesus pasti disalib Sekali lagi Saya mohon tidak disalahpahami Bukan berarti saya tidak percaya dengan Injil Tetapi yang mau kita Sampaikan itu hanya Fakta historis Sekalipun Peristiwa-peristiwa Yang berkaitan dengan Yesus Dan orang-orang pada zamannya Misalnya Yakobus Saudara Kristus Yohanes Pembaptis Itu hanya catatan pinggir sejarah Tetapi ada dalam sejarah Saya sebut catatan pinggir Karena Tokoh seperti Yesus Tokoh seperti Yohanes Pembaptis Satu di Islam dikenal dengan Nabi Yahya Alayhi Salam Tokoh seperti Yakobus Saudara Kristus Itu bukan tokoh politik Bukan pejabat pada waktu Kerajaan rumah berdiri Tetapi hanya orang biasa Tapi karena memiliki signifikasi politik Pada zamannya Maka dicatat dalam catatan sejarah Sekalipun itu bukan catatan utama Tapi catatan pinggir sejarah dunia Paling tidak Ada enam penulis Di abad pertama Yang bicara tentang penyalipan Yesus Di abad pertama atau awal abad kedua Katakanlah seperti itu Yang pertama adalah Flavius Josephus Seorang ahli sejarah Yahudi Yang menulis kira-kira tahun 95 Masai Kedua adalah Cornelius Tacitus Dia adalah seorang ahli hukum Dan senator rumah Yang menulis kira-kira tahun 90 Kemudian Mara Ben Serapion Kemudian catatan Talmud Khususnya Traktat Sanhedrin Kemudian seorang satires Yunani Yang bernama Lucianus dari Samusata Dan seorang penulis lagi Yang namanya Seutonius Itu sumber primer Karena Ditulis langsung oleh tangan pertama Dan yang kedua Sumber sekunder Catatan Tentang adanya Kegelapan Yang meliputi Negeri Israel waktu itu Khususnya kota Yerusalem Pada waktu penyalipan Yesus Itu ditulis oleh Seorang yang bernama Talus dan Plegon Tetapi karena kita Tidak mendapati langsung Tulisannya dia Tapi kutipannya Dari penulis lain Maka kita sebut Sumber sekunder Kita akan bisa meneliti Satu demi satu sumber itu Yang pertama Adalah Tulisan Flavius Yosepus Yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi Ini Terbitan dari Lueb Classical Library Yang ditulis di dalam Bahasa Yunani Berdampingan dengan Bahasa Inggris Terjemahannya Nah Buku ini Merupakan salah satu Terbitan naskah-naskah Klasik yang Yang bisa Dengan mudah Diakses dan Dicari ya Dalam Buku ke-18 Chapter ke-3 Ya Yosepus itu Kira-kira menulis Seperti ini Kalau diterjemahkan Pada zaman itu Tampelah Yesus Seorang yang bijaksana Jika boleh disebut Manusia Katanya Dia melakukan Perbuatan-perbuatan Ajaib Dan menjadi guru Bagi mereka yang gemar Mencari berbagai Kebenaran Dia mengumpulkan Para pengikutnya Dari kalangan Yahudi Dan non-Yahudi Dia adalah Kristus Pilatus telah Menjatuhkan Hukuman mati Di kayu salib Kepadanya Atas desakan Para pemimpin Agama kita Maksudnya Orang-orang Yahudi Tetapi Mereka Yang tetap Mengasihinya Tidak pernah Meninggalkan Dia Sebab Dia Menampakkan Diri kepada Mereka Pada hari Ketiga Dalam keadaan Hidup Kembali Seperti Nabi-Nabi Telah menubuatkan Hal itu Dan beribu-ribu Perbuatan Ajaib Mengenai dia Golongan Yang disebut Berdasarkan Namanya Yaitu Kristen Masih Hidup Sampai hari ini Nah Saudara-saudara Saya harus Sampaikan Bahwa Tulisan Yosefus ini Beberapa Frasa Itu diregukan Ini harus kita Bicarakan Fair Tetapi Potonglah Frasa yang Diragukan itu Tetap Yesus Disalib Karena apa Karena Frasa yang lain Sebagian dari Tulisan itu Tetap Tidak Diragukan oleh Sejarawan Manapun Bahwa Dia telah Disalibkan Pada Masa Pemerintahan Pontius Pilatus Nah Kata-kata Yang diragukan itu Adalah Kata-kata Dia adalah Kristus Mungkinkah Yosefus Seorang Yahudi Mengaku Yesus adalah Kristus Bukankah Orang Yahudi Menolak Kemisiasan Yesus Jadi Ungkapan Ini diragukan Oleh para Sejarawan Ungkapan Ini tertulis Di dalam Naskah Yunani Ini adalah Ho Christos Autos In Ho Christos Autos In Dia adalah Kristus Kemudian Pada Tahun 1971 Seorang Yang bernama Ripka Dukar Dari Hebrew University Dan Artikelnya itu Dimuat dalam Sebuah Publikasi Yang berjudul An Arabic Version Of the Testimonium Flavianum And its Implication Dia menemukan Ada Naskah Arab Terjemahan Dari Abba Agabius Dalam Bukunya Yang berjudul Kitab Unwan Yang memuat Versi Arab Dari Karya Yosefus Ini Dan Versi Arab Itu Merupakan Terjemahan Dari Bahasa Aslinya Yaitu Bahasa Aramaik Nah Menariknya Dalam Temuan Ini Bahwa Naskah Naskah Yang diragukan Oleh para Ahli Modern Itu Tidak Terdapat Di Sana Nah Salah Satunya Adalah Ungkapan Ho Christos Autos In Dalam Naskah Aramaik Itu Disebutkan Dengan Kata Lain Mungkin Saja Dia Adalah Misias Lalu Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Fala Allah Hual Masih Mungkin Saja Dia Adalah Misias Nah Lalu Yang Kedua Catatan Panjang Yang Dibawahnya Sebab Itu Ia Menampakkan Diri Kepada Mereka Pada Hari Ketiga Dalam Keadaan Hidup Kembali Seperti Nabi-Nabi Telah Menubuatkan Hal Itu Dan Beribu-ribu Perbuatan Ajaib Mengenai Dia Golongan Yang Disebut Berdasarkan Namanya Maksudnya Kristen Masih Ada Sampai Hari Itu Yang Diregukan Karena Mungkinkah Seorang Yahudi Menulis Pengakuan Bahwa Beribu-ribu Mujicat Tentang Yesus Dinubuat Kedalam Kitab Suci Oke Tetapi Teks Itu Tidak Ada Di Dalam Tek Yang Lebih Singkat Yang Para Ahli Mengakui Keakuratannya Jadi Setelah Dipotong Dengan Tek-tek Yang Dianggap Meragukan Dan Saya Kira Itu Terjadi Pada Tulisan Kuno Manapun Tapi Substansi Daripada Kesaksian Yosepus Tidak Dalam Bahasa Aramaik Dan Bahasa Arab Itu Inahukan Fihadal Jaman Rajulun Hakim Yakulul Lahu Iswa Dalam Terjemahan Bahasa Arab Itu Iswa Itu Yesu Dalam Bahasa Aramaik Pada Jaman Itu Tampailah Orang Bijaksana Yang Namanya Yesus Dia Seorang Yang Baik Yang Dikenal Dengan Perbuatannya Yang Suci Banyak Orang Dari Kalangan Yahudi Dan Bukan Yahudi Kira-kira Seperti Itu Menjadi Pengikutnya Pilatus Telah Menghukumnya Dengan Cara Menyalipkan Sampai Mati Jadi Poinnya Di Sini Pilatus Telah Menghukumnya Dengan Cara Menyalipkan Sampai Mati Itu Dalam Naskah Manapun Dimuat Setelah Dipotong Dengan Farasa Farasa Yang Dianggap Meragukan Tadi Dan Mereka Yang Menjadi Muridnya Tidak Pernah Mundur Untuk Terus Menjadi Murid-muridnya Mereka Melaporkan Jadi Disitu Ada Teks Yang Menarik Dalam Teks Bahasa Aramaik Karena Memang Yosefus Menulis Di dalam Bahasa Aramaik Aslinya Yang Kemudian Sama kunonya Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Dan Teks Yunani Itu Yang Selama Ini Kita Kenal Di Publik Ya Modern Kemudian Saya Teruskan Mereka Melaporkan Bahwa Yesus Telah Menampakkan Diri Kepada Mereka Pada Hari Ketiga Setelah Penyalipannya Itu Dan Dia Hidup Kembali Dengan Kenyataan Tersebut Mungkin Saja Dia Adalah Mesias Yosepus Secara Substansi Tidak Tidak Pernah Menyangkal Penyalipan Yesus Karena Apa Karena Ungkapan Dia Telah Disalipkan Pada Masa Pontius Pilatus Itu Tidak Diragukan Oleh Sejarah Wan Manapun Juga Tokoh Yang Kedua Adalah Cornelius Tacitus Yang Menulis Kira-kira Tahun 95 Masei Akibatnya Ini Bukunya Di dalam Bahasa Latin Bukunya Ini Itu Juga Diterbitkan Loeb Apa Namanya Klasikal Library Akibatnya Katanya Penulis Ini Mencatat Untuk Menghentikan Desas Desus Itu Maksudnya Desas Desus Nero Tentang Kaisar Nero Mengalihkan Tuduan Kepada Orang-orang Yang Memang Dibenci Oleh Orang Roma Karena Kejahatannya Yang Di kalangan Rakyat Disebut Orang-orang Kristen Christianos Fulgus Christianos Apelabat Lalu Ditulis Autornuminis Ius Christus Tibro Imperitanti Per Prokuratorm Pontium Pilatum Suplicio Advectus Erat Jadi Christus Dari siapa Nama itu Memiliki Asal-usul Karena Christiani Itu menjadi Asal-kata Dari Christus Ya Karena Pengikut Christus Telah Dihukumati Pada Masa Pemerintahan Kaisar Tibrius Di tangan Prokurator Kita Pontius Pilatus Tetapi Tahayul Yang Merusak Itu Telah Mereda Sementara Waktu Muncul Kembali Bukan Hanya Di Judea Sumber Pertama Kejahatan Tetapi Bahkan Di Roma Tempat Tujuan Segala Perkara Yang Buruk Dan Menjijikan Itu Terkait Waktu Terjadi Pembakaran Kota Roma Penangkapan Terhadap Mereka Pertama Kali Dibuat Dari Mereka Yang Mengaku Bersalah Lalu Berdasarkan Informasi Mereka Di Perberat Hukumannya Tidak Sebanding Dengan Membakar Kota Roma Seperti Kebencian Terhadap Umat Manusia Catatan Ini Jelas Sekali Mengatakan Bahwa Orang Kristen Menjadi Korban Politik Dengan Kata Kristus Itulah Nama Kristen Berasal Dan Pemimpinnya Yaitu Yesus Telah Dihukum Mati Pada Masa Pemerintahan Tiberius Kaisar Dan Prokuratornya Waktu itu Di Judea Adalah Pontius Pilatus Seorang Filosof Setua Yang tinggal Di Antiochia Kira-kira Tahun 73 Masei Dia juga Menulis Ya Naskahnya Itu Kira-kira Exis Sampai Sekarang Di dalam Bahasa Aramaik Kalau Diterjemahkan Kira-kira Bunyinya Seperti ini Keuntungan Apa Yang diperoleh Orang-orang Athena Dengan Membunuh Sokrates Bencana Kelaparan Dan Wabah Penyakit Menimpa Mereka Sebagai Hukuman Atas Kejahatan Mereka Keuntungan Apa Yang diperoleh Orang-orang Disamos Dengan Membakar Pitagoras Dalam Sekejap Tanah Mereka Diliputi Oleh Pasir Keuntungan Apa Yang diperoleh Orang-orang Yahudi Dengan Membunuh Raja Mereka Yang Bijaksana Tidak Lama Setelah Itu Kerajaan Mereka Dihancurkan Allah Telah Membalas Kematian Ketiga Orang Bijaksana Itu Dengan Adil Orang Athena Mati Kelaparan Orang-orang Samos Ditelan Samudera Orang Yahudi Kalah Perang Dan Terusir Dari Tanah Airnya Terpencar Keseluruh Dunia Tetapi Sokrates Tidak Binasa Dia Hidup Dalam Ajaran Plato Pitagoras Tidak Binasa Dia Hidup Dalam Patung Hera Begitu Pula Sang Raja Bijaksana Itu Tidak Binasa Melainkah Hidup Dari Ajaran Yang Diberikannya Berarti Kematian Kristus Disamakan Dengan Kematian Pitagoras Dan Plato Dan Tidak Diakui Kebangkitannya Tetapi Kematiannya Diakui Jadi Artinya Bahwa Kematian Kristus Itu Fakta Sejarah Yang Real Yang Tidak Bisa Dikalahkan Hanya Karena Penapsiran Umat Islam Setelah Munculnya Kitab Suci Al Quran Saya Kira Itu Kesewenang Penangan Terhadap Sejarah Dan Saya Yakin Tuhan Tidak Akan Melakukan Itu Kita Lanjutkan Bagaimana Dengan Pihak Yahudi Yang Menyalipkan Yesus Sendiri Ternyata Catatannya Juga Ada Catatannya Ada Di Dalam Talmud Babel Talmud Babylon Traktat Sanhedrin 43 A Dia Mencatat Bahwa Pada Hari Sebelum Pascah Ereb Hapesah Pada Hari Menjelang Pascah Mereka Menggantung Yesus Yesu Di Aslinya Yesu Dan Selama 40 hari Sebelumnya Telah Beredar Pengumuman Yang Mengatakan Bahwa Yesu Akan Dilontari Batu Dan Bahwa Ia Telah Melakukan Sihir Dan Menipu Serta Menyesatkan Rakyat Israel Hendaklah Setiap Orang Memiliki Pembelaan Terhadap Dia Tetapi Orang-orang Yang diharapkan Membela Dan Memohonkan Pengampunan Tidak Datang Dan Karena Tidak Ada Lagi Yang Datang Untuk Membela Maka Yesu Telah Disalipkan Pada Hari Menjelang Pascah Perhatikan Perhatikan Ada Sumber-sumber Yang tidak Dimuat Dalam Injil Itu Artinya Bahwa Talmud Tidak Tergantung Dari Informasi Injil Misalnya Ungkapan 40 hari Beredar Pengumuman Yang Mengatakan Yesu Akan Dilontari Batu Itu Tidak Ada Dalam Injil Artinya Bahwa Sumber Talmud Itu Sumber Yang Mandiri Di Luar Kitab Suci Perjanjian Baru Tradisi Kristen Katakanlah Ini Adalah Catatan Dari Orang-orang Yang Memusui Kristiani Yaitu Catatan Orang Yahudi Ungkapan Akan Dilontari Batu Karena Menurut Hukum Saat Itu Di Negara-negara Jajan Roma Itu Berlaku Yang Disebut Ius Gentium Hukum Bangsa-bangsa Dan Bagi Seorang Kriminal Entah Itu Siapa Tapi Di Mata Orang Roma Yesus Itu Adalah Kriminal Itu Matinya Disalib Tetapi Apabila Dia Dihukum Secara Yahudi Hukum Torat Putusan Sanhedrin Dilontari Batu Karena Dianggap Menghujat Allah Dan Seperti Itu Tetapi Karena Kasusnya Dilimpahkan Kepada Roma Maka Yesus Tidak Lagi Dilontari Batu Tetapi Digantung Nah Kata Salib Stauro Tidak Ada Dalam Dalam Teks Yahudi Yang Ada Adalah Digantung Maka Yesus Disebut Hatalui Dia Yang Digantung Ini Secara Pasti Mendokumentasikan Fakta Bahwa Yesus Disalib Dan Ini Dicatat Oleh Orang Yahudi Sendiri Seyakin Ketika Orang Yahudi Di Saat Lahirnya Islam Mengatakan Bahwa Mereka Telah Membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Kami Telah Membunuh Al-Masih Putra Mariam Rasul Allah Itu Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Fakta Penyalipan Itu Tidak Bisa Disangkal Karena Itu Fakta Sejarah Kemudian Seutenius Seutenius Itu Menulis Buku Yang Berjudul The Life Of The Twelve Kesar Buku Ini Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Ditulis Kira-kira Tahun 120 Masai Dimana Disana Disebutkan Bahwa Karena Orang-orang Yahudi Terus Menerus Membuat Gangguan Atas Dorongan Kristus Ia Mengusir Mereka Dari Roma Artinya Setelah Jaman Kristen Atas Dorongan Ajaran Kristus Itu Orang Yahudi Telah Mengusir Mereka Dari Roma Kemudian Hukuman Juga Diberlakukan Bagi Mereka Yaitu Orang Kristen Ritus Baru Yang Bersifat Tahayul Itu Menunjukkan Bahwa Itu Sumber Sejarah Yang Mandiri Yang Tidak Merupakan Salinan Dari Sumber Sejarah Kristen Karena Dia Menceritakan Penyalipan Menceritakan Kasusnya Yesus Yang Disalip Itu Dalam Perspektif Dan Bahasa Mereka Sendiri Sendiri Lalu Plinius Sekundus Plini The Younger Dia Menulis Dalam Bukunya Epistula Bab 10 96 Bagaimanapun Mereka Menegaskan Bahwa Seluruh Kekeliruan Mereka Iyalah Ini Kekeliruan Orang Kristen Yang Dimata Orang Romar Diwaspadai Mereka Biasa Berkumpul Setiap Menjelang Fajar Pada Hari Yang Telah Ditetapkan Ketika Secara Bergantian Mereka Menyanyikan Bait Bait Himne Kepada Kristus Seperti Kepada Dewa Jadi Disitu Kan Apa Bait Bait Himne Kepada Kristus Pemujaan Kepada Kristus Itu Menunjukkan Adanya Fakta Bahwa Orang Kristus Telah Memuja Kristus Seperti Mereka Memuja Kuasi Dew Seperti Mereka Memuja Dewa Itu Kira-kira Seperti itu Kemudian Mereka Berikar Dengan Sepenuh Hati Untuk Tidak Melakukan Kejahatan Tidak Mencuri Tidak Berzina Tidak Memutar Balikan Fakta Tidak Mengingkari Sesuatu Yang Dipercayakan Kepada Mereka Ketika Mereka Diminta Bertemu Kembali Untuk Makan Bersama Sama Tapi Makanan Yang Biasa Dimakan Tidak Membahayakan Mereka Telah Meninggalkan Kebiasaan Ini Setelah Saya Umumkan Dekrit Ini Yaitu Dekrit Yang Melarang Semua Perkumpulan Politik Sesuai Dengan Perintah Wahai Yang Mulia Jadi Plenius Sekundus Itu Melaporkan Pada Pimpinannya Hasil Investigasinya Terhadap Orang Kristen Yang Saat Itu Sering Melakukan Pertemuan Di Hari Minggu Kenapa Pertemuan Di Hari Minggu Ya Karena Itu Adalah Hari Kebangkitan Kristus Dan Mereka Memanjatkan Himna Kepada Kristus Seperti Itu Dilakukannya Terhadap Dewa Nah Sudara-sudara Masih Ada Satu Yaitu Lusianus Dari Samusata Dalam Bukunya Yang Berjudul Peregrimus Sebelas Dia Paling Akhir Dari Urutan Penulis-penulis Yang saya Sebut Tadi Kira-kira Menulis Tahun 170 Masai Tapi Intinya Bahwa Dia Seorang Satiris Yang Sangat Antikristen Dan Mengejek Kekristenan Sebagai Agama Rakyat Yang Bodoh Dimana Disitu Dengan Sangat Keras Dia Mengatakan Bahwa Orang Kristen Itu Kaum Kristen Itu Seperti Kamu Tahu Menyembah Seorang Pria Sampai Hari Ini Tokoh Terkemuka Yang Memperkenalkan Ritus Baru Penyembahan Baru Yang Disalipkan Karena Alasan Itu Akhirnya Proteus Ditangkap Dan Dijebloskan Kedalam Penjara Katanya Seperti Jadi Tokoh Yang Dibahas Di Dalam Tulisan Lucianus Itu Semua Data Sejarah Ini Adalah Data Sejarah Primer Yang Ditulis Oleh Orang Orang Bukan Kristen Yang Sejaman Paling Akhir Tahun 170 Ada Yang 120 Ada Yang Tahun 73 Jadi Tiga Tahun Setelah Runtuhnya Baitul Maktis Bet Hamikdas Rumah Suci Di Yerusalem Mereka Menulis Tentang Fakta Orang Yahudi Membunuh Raja Mereka Yang Bijaksana Dan Mengingatkan Inkripsi Di Atas Salib Yang Ditulis Di Perbatasan Kota Di Gerbang Perbatasan Kota Yerusalem Supaya Orang Orang Luar Yang Datang Yerusalem Menjadi Jera Karena Penyalipan Itu Dan Itu Dituliskan Menurut Catatan Injil Dalam Tiga Bahasa Yaitu Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Dan Bahasa Latin Menjadi Bahasa Internasional Saat itu Bahasa Yunani Bahasa Administrasi Adalah Bahasa Latin Dan Bahasa Ibrani Adalah Bahasa Orang Yahudi Pada Saat itu Khusususnya Di Kota Yerusalem Yang Menyebutkan Yeshua Han Naserat Melek Yehudim Atau Yesus Hunasorios Basilios Yudayon Atau Dalam Bahasa Latin Yang Lebih Dikenal Yaitu Seperti Singkatan Inri Yesus Naserenus Rek Yudairu Semua Fakta Ini Menunjukkan Penyalipan Yesus Tidak Perlu Kita Membaca Injil Pun Yesus Disalipkan Dan Terakhir Adalah Sumber Sekunder Yang Pertama Talus Talus Itu Bukunya Tidak Ditemukan Makanya Saya Sebut Sumber Primer Tapi Dikutip Oleh Orang Yang Bernama Julius Africanus Seorang Sejarawan Yang Menulis Kira-kira Tahun 221 Makanya Sumbernya Sekunder Karena Sudah Akhir Tetapi Disitu Dia Mengatakan Itu Tidak Masuk Akal Bagi Saya Karena Gerhana Matahari Tidak Terjadi Pada Bulan Purnama Sedangkan Pada Saat Itu Bulan Purnama Pasca Saat Yesus Mati Jadi Ketika Yesus Mati Di Bulan Nisan Menjelang Pasca Yahudi Biasanya Bulan Purnama Tidak Mungkin Gerhana Matahari Muncul Pada Saat Bulan Purnama Katanya Julius Africanus Artinya Apa Orang-orang Non Kristen Saat Itu Mengecek Bahwa Terjadinya Kegelapan Yang Meliputi Kota Yerusalem Fenomena Alam Biasa Gerhana Matahari Lalu Yang Kedua Plegon Plegon Dicatat oleh Seorang Penulis Dari Alexandria Namanya Morigenes Dari Alexandria Dia Mengatakan Agaknya Yesus Disalibkan Pada Masa Pemerintahan Kaisar Tiberius Saat Terjadinya Peristiwa Itu Gerhana Matahari Dan Gempa Bumi Yang Besar Dan Saya Kira Plegon Yang Telah Menuliskan Kejadian Kejadian Itu Dalam Buku Jadi Sekali Lagi Tanpa Membaca Injil Pun Yesus Disalib Kita Tidak Usah Mau Bersaling Silang Pendapat Tentang Tapsir A Tapsir B Tapsir C Itu Tidak Punya Nilai Sejarah Karena Semua Sejarah Baik Primer Maupun Sekunder Pada Masa Yang Sama Dan Berdekatan Itu Mengatakan Yesus Telah Disalibkan Dan Mendasari Kredo Kerja Yang Menderita Di bawah Pemerintan Pontius Pilatus Mati Dan Disalibkan Dan Iman Kristen Meyakini Dan Itu Juga Keyakinan Yang Kemudian Diabadikan Oleh Komentar Orang-orang Di luar Kristen Mereka Melaporkan Pada Hari Ketiga Yesus Telah Bangkit Kembali Tuhan Memberkati Kita Shalom Alaikum Beshem Hamasyim